Selamat pagi Bapak, saya atas nama Mardi Astori, kelas A reguler sore semester 7 ingin menjelaskan isi buku review ke 7 dari tugas kajian seminar masalah-masalah sosial yang berjudul Problem Sosial Mutakhirkan Sensus yang ditulis oleh Dr. Stanley H. Zen pada bab 1 dengan judul Masalah Sosial Ekonomi Politik Pendekatan Sosiologis untuk masalah sosial masalah yang paling sering kita jumpai dan paling serius adalah masalah sosial bagi toksis dan tidak ada solusi teknis hanya solusi manusia menurut George E. Brown Junior, majalah Imi menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari padan dari padan neraka dekade ini sama mengerikannya dengan dekade masa damai manapun dalam seluruh sejarah bangsa itu menurut server pada tahun 2009 itu adalah satu dekade yang didefinisikan oleh teror perang cacat alami ledakan ekonomi dan kehancuran ketakutan ketidakamanan divisi penurunan kelas menengah dan meredupkan mimpi Amerika berikut ini beberapa indikator meningkatnya masalah sosial selama dekade yang kacau ini menurut server pada tahun 2009 mayerson pada tahun 2009 dan hampson pada tahun 2009 pemilihan presiden tahun 2000 adalah yang paling memecah belah dan membingungkan dalam sejarah Amerika serikat dengan George Wepas yang terpilih meskipun dia memiliki 500 ribu lebih sedikit dari suara Al Gore teroris Islam terbang terbang di pesawat jet yang dibajak ke World Trade Center dan Pentagon membunuh hampir 3.000 orang Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada tahun 2001 dan pada Kongres tahun 2002 tindakan resmi militer terhadap Iraq perang ini diperkirakan senilai 2 dolar tril singa singa kehidupan lebih dari 5.000 Amerika dan ratusan ribu diketahui dari penduduk Iraq dan Afghanistan dan semakin mengacaukan Timur Tengah masih dari bab 1 sejarah teori masalah sosial biasanya masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan tidak perlu dilakukan perbaikan Amerika Sosiologi pada awal di Amerika Serikat menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas Sosiolog umumnya beranggapan bahwa masalah sosial timbul dari orang jahat tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena laki-laki defisiens gangguan mental kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat yang dimiliki secara universal memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial masalah yang mengganggu tatanan moral bagi mereka tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme bunuh diri pencurian dan pembunuhan sebagai masalah sosial tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam dalam beberapa dekade terakhir banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat studi yang modern tentang penyimpangan yang dikembangkan dalam dua arah masih dari bab 1 menuju definisi masalah sosial ada realitas objektif dari masalah sosial yakni ada kondisi dalam masyarakat contohnya seperti kemiskinan dan rasisme institusional yang menyebabkan penderitaan materi atau fisikis dan mencari segmen tertentu dari populasi ada fenomena sosial kultural yang mencegah sejumlah besar peserta sosial berkembang dan menggunakan potensi penuh mereka ada perbedaan antara apa sebuah negara seperti yang seharusnya diperjuangkan oleh Amerika Serikat misalnya kesetaraan kesempatan justis dan juga demokrasi serta kondisi aktual dimana banyak rakyatnya tinggal dan orang-orang mengotori sarang mereka sendiri melalui polusi dan penggunaan sembarang penggunaan sumber daya dengan sembarangan menurut Aidsen tahun 1984 pendekatan normatif ini mengansumsikan bahwa beberapa jenis tindakan cenderung dianggap merusak dalam konteks apapun karena itu salah satu tujuan daripada buku ini adalah untuk mengidentifikasi mendeskripsikan dan juga menjelaskan situasi pada masalah sosial yang objektif namun ada beberapa bahaya dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif yang paling jelas adalah subjektivitas yang selalu ada untuk mengidentifikasi fenomena ini bukan karena masalah menyedatkan bahwa itu kurang dari beberapa standar para sosiolog berminat pada ketidaksesuaian antara standar sosial dan juga realitas karena beberapa alasan bab dua dengan judul kekayaan dan kekuasaan sistem prasangka yang ditulis oleh instis luis brandis penelitian masalah sosial membutuhkan pemeriksaan kritis terhadap struktur masyarakat dalam hal ini memperkenalkan analisis kritis Amerika Serikat menurut Michael T jika gambar yang muncul di halaman depan tidak cukup ini tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap Amerika Serikat karena dari negara ini dan rakyat Amerika lebih besar dari penyalahgunaan yang mereka lakukan oleh orang-orang yang toholi untuk power dan keuntungan membeberkan penyalahgunaan ini bukan berarti merendahkan bangsa yang menjadi korbannya kebesaran sebuah negara harus diukur oleh sesuatu yang lebih daripada penguasa anggaran militernya alat dominasi dan kehancuran dan perusahaan raksasa yang menguntungkan kebesaran sebuah bangsa dapat dikeluhkan oleh kemampuannya untuk menciptakan masyarakat bebas dari kekacauan rasisme seksisme imperialisme dan kerusakan sosial serta lingkungan dan oleh sifat demokratis lembaganya menurut Albert Kamus pernah berkata aku juga ingin mencintai negaramu dan keadilan bahkan tidak ada yang lebih baik untuk mencintai negara seseorang tidak lebih baik untuk berusaha untuk memenuhi kebesarannya daripada memikirkan ide-ide penting dan terlibat dalam mengejar keadilan sosial di dalam dan di luar negeri kapitalisme monopoli Karl Marx lebih dari 125 tahun yang lalu ketika bigness adalah pengecualian meramalkan bahwa kapitalisme ditakdirkan oleh beberapa kontradiksi yang inherent yang akan berkembang menurut Daryal dan Daryanel dan Marx dan kapitalisme menghancurkan diri sendiri yang paling signifikan dari kontradiksi ini adalah untuk tujuan kita adalah keniskayaan daripada monopoli hipotesis Marx mengatakan bahwa perusahaan bebas akan mengibatkan beberapa perusahaan menjadi lebih besar dan lebih besar ketika mereka menghilangkan oposisi mereka atau menyerap perusahaan saingan yang lebih kecil hasil utama dari proses ini adalah adanya monopoli di setiap sektor ekonomi monopoli tentu saja adalah antitetikal untuk sistem perdagangan bebas karena mereka tidak dapat dipasokkan dan permintaan menghalangi harga dan juga kualitas produk dengan judul populasi dunia dan kesenjangan global pertumbuhan populasi dunia dan jumlah orang di planet ini merupakan masalah besar dan potensi bencana di masa depan populasi dunia di pertengahan tahun 2009 diperkirakan menjadi Rp6.089.089.089 miliar dan pada tingkat pertumbuhannya sekarang penambahan bersih setiap tahun adalah 75-80 juta orang sama dengan menambahkan kota sebesar San Francisco setiap 3 hari atau setiap 3 hari atau setiap bulan kota New York atau seluruh populasi Perancis Yunani dan Sweden setiap tahun menurut proyek terbaru populasi dunia akan menjadi tingkat 7 miliar di akhir tahun 2011 dan mencapai 9 miliar pada tahun 2050 menurut Biro Referensi Populasi pada tahun 2009 lompatan dari 6 miliar menjadi 9 miliar adalah setara dengan dampak menambahkan 33 lebih Meksiko untuk dunia dan 33 tambahan Meksiko merupakan metafora yang tepat karena pada dasarnya semua diproyeksikan peningkatan terjadi di negara-negara berkembang sangat tempat yang sangat sulit untuk menampung mereka yang sudah ada menurut Esther Brock pada tahun 1994 bab 4 dengan judul ancaman terhadap lingkungan ancaman dan perubahan iklim adalah masalah yang serius mendesak dan itu adalah pengelompokan respon generasi kita terhadap tantangan ini akan dijadikan oleh histori atau jika gagal untuk memenuhi boldly dan bersama-sama mengambil resiko mengirimkan generasi masa depan ke bencana yang tak dapat diubah lembaga umum selalu mengubah lingkungan fisik mereka mereka telah menggunakan api membabat hutan menggarap tanah melapisi lereng bukit ditambang untuk persediaan mineral berupa sungai amet sungai yang tercemar dan padang rumput yang subur sejak tahun 1950 kecepatan dan besarnya dampak lingkungan negatif dari kegiatan manusia telah meningkat dan semakin meningkat yang khususnya penting adalah penggunaan bahan bakar fosil secara luar biasa pengundulan hutan hujan pemumpakan miliaran ton gas rumah kaca keudara polusi air oleh pupuk pesticida dan limbah binatang emisi zat kimia beracun dan erosi yang cepat di permukaan tanah lebih dari 20.000 produk pesticida digunakan di Amerika Serikat para pekerja pertanian menggunakan 1,2 pond pesticida per tahun sehingga membahayakan diri mereka dan keluarga mereka dengan tingkat yang tidak seimbang antara liukimia dan lambung rahim dan juga kanker menurut vegin dan bekar pada tahun 2000 berpelima dengan judul perubahan demografi di Amerika Serikat browning dan masyarakat yang berubah apapun yang terjadi di Amerika Serikat tidak pernah terjadi dalam pemikiran terakhir trend bukan termorisme ledakan notologi atau transformasi politik atau cnd perang dingin bahkan perubahan besar dalam status ekspetasi serta peran toko Amerika akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang lebih besar bagi masa depan Amerika Serikat daripada mimigrasi world population shift mengubah masyarakat Amerika Serikat satu dengan sumber-sumber eksternal dan internal lainnya yang pertama adalah imigran baru lanskap dan tingkat pertumbuhan penduduk yang rasial sangat berimbang seraya kira-kira 1 juta imigran setiap tahun kebanyakan orang latino atau asia latino dan asia mendirikan tempat tinggal permanen di Amerika Serikat perubahan populasi kedua terjadi secara internal usia penduduk meningkat dengan cepat kedua transisi demografis ini secara profesional menemukan implikasi bagi masalah sosial menciptakan beberapa dan memperburuk yang lainnya untuk fakta mitos dan konsekuensi dari kedua perubahan demografis ini pada pertengahan tahun 2009 populasi Amerika Serikat kira-kira 306 juta 800 penduduk ketiga tertinggi di dunia atau di belakang China pada tahun 1331 miliar dan di India 1171 miliar dan di atas Indonesia dan Brazil tidak seperti negara-negara maju lainnya populasi Amerika Serikat terus meningkat dengan kecepatan 1% per tahun terutama karena masuk banyaknya imigran para dokter proyek biro sensus di Amerika Serikat akan memiliki populasi 439 juta pada tahun 2050 menurut biro referensi populasi tahun 2009 berikut ini ada beberapa fakta tambahan pada tahun 2009 yaitu data-rata harapan hidup saat lahir adalah 78 tahun atau 75 650 untuk pria dan untuk wanita 80.690 sekian itu adalah beberapa isi review buku ketujuh dari kajian seminar masalah-masalah sosial terima kasih selamat pagi terima kasih terima kasih